Pemirsa perusahaan properti terbesar berdasarkan total aset dan pendapatan PT. Lipo Karawaci TBK telah berhasil menerbitkan obligasi 5 tahun senilai 325 juta dolar pada tanggal 14 Januari 2020. Ya, pasar menyebut positif emisi surat utang Lipo Karawaci. CEO Lipo Karawaci John Riyadi menjelaskan obligasi ini menawarkan imbal hasil sebesar 8,125 persen. Nantinya, dana hasil dari penerbitan obligasi akan digunakan untuk melunasi sebagian besar obligasi yang jatuh tempo pada 2020 nanti. Selain itu, LPKR sedang dalam tahap akhir untuk mendapatkan fasilitas pinjaman untuk membayar kembali sisa utang obligasi senilai 100 juta dolar sehingga Lipo Karawaci tidak memiliki utang besar yang akan jatuh tempo selama 5 tahun ke depan sampai dengan 2025. Penerbitan obligasi kali ini mendapatkan respon yang sangat positif di kalangan investor di mana penerbitan obligasi tersebut mendapat kelebihan permintaan atau oversubscribe sebanyak 4,5 kali. Obligasi dengan tenor 5 tahun ini merupakan obligasi ke-12 yang diterbitkan oleh LPKR selama 14 tahun terakhir. Penerbitan obligasi ini mencerminkan tingkat kepercayaan investor yang sangat kuat akan posisi keuangan perseroan sebagai perusahaan properti yang terbesar di Indonesia. Penerbitan obligasi terbaru ini didukung oleh Global Book Rainers diantaranya Credit Suisse, BNP Paribas, dan Duitsy Bank.